Syarat Justice Kolaborator ini ditanyakan penasihat hukum terdakwa dalam sidang kali ini, Saudara. Apakah ini berkaitan dengan penguak fakta yang disandang oleh terdakwa Richard Eliezer? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana, Albert Aris, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Bang Albert. Selamat malam, Bung Yashir. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Bang Albert. Ini terkait dengan pemberian Justice Kolaborator. Tadi ditanyakan oleh kuasa hukum ataupun penasihat hukum dari terdakwa dalam sidang kali ini. Kalau dalam penjelasannya, seperti apa sebenarnya seorang terdakwa bisa diberikan ataupun bisa menyandang status Justice Kolaborator? Terima kasih, Bung Yashir. Jadi kalau kita lihat dalam penjelasan pasal 5, ayat 2, Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang pelindungan sakit dan korban, itu memang sudah disebutkan beberapa tindak pidana sakit tertentu. Misalnya korupsi, pelanggaran hal berat, penjijian uang, terorism, narkotika, tindak pidana sakit dan seksual terat anak. Tetapi ada perasa yang di belahangnya itu dikatakan, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban diperhadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Jadi perasa ini sudah sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundangan, Bung Yashir. Bahwa suatu rumusan penjelasan itu tidak boleh mempertempit, tidak boleh memperluas, atau tidak boleh menambah norma yang ada dalam bahkan tubuh di pasal 5, ayat 2, Undang-Undang 31 tahun 2015. Jadi dimungkinkan, Bung Yashir, sepanjang memang ada situasi yang sangat membahayakan saksi atau korban. Nah, selain penjelasan pasal 5, ayat 2 itu, kita juga bisa melihat pasal 28, yang di sana ada beberapa persyaratan yang bisa dipenuhi. Misalnya, sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku untuk mengungkap suatu tindak pidana. Kita mengetahui bahwa posisi riset Eliasar ini adalah orang yang memang mengungkap. Dia merupakan pelaku, dan saksi yang bersedia untuk jujur, dan juga mengungkapkan sejujurnya mengenai tindak pidana yang sudah terjadi sebelumnya. Dan kalau kita lihat di pasal 28, Bung Yashir, di poin A itu dikatakan seperti ini. Ada ancaman yang nyata atau khawatiran terjadinya ancaman tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku. Jadi, bukan hanya ancaman, kekhawatiran saja yang menurut LPSK itu sudah ada, itu bisa dipenuhi untuk ditetapkan sebagai justice kolaborator. Baik, Bang. Kemudian kalau kita lihat dalam persidangan tadi, Ahli juga menyatakan bahwa sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sudah dibatasi secara limitatif begitu jenis-jenis tindak pidana apa saja yang bisa diberikan justice kolaborator. Kecuali kayak korupsi, terorisme, narkotika, perdagangan orang. Kemudian yang ingin saya garis bawahnya adalah kejahatan yang terorganisir. Nah, apakah pembunuhan berencana ini termaksud kejahatan yang terorganisir? Begini, Bung Yashir. Kalau kita lihat apakah ini dilakukan dengan turut serta, berarti turut serta itu juga ada semacam dugaan kerjasama atau penyertaan atau bentuk turut serta lainnya yang memang dibuat sedemikian rupa, dan itu ada sisi kejahatan yang bersifat serius. Nah, kita mengetahui, Bung Yashir, bahwa pembunuhan atau pembunuhan berencana merupakan serius crime juga, yang mana serius crime ini juga diancam dengan pidana mati yang menurut pasal 6 dari ICCPR itu termasuk dalam kategori serius crime, Bung Yashir. Berarti sederhananya termasuk dalam kejahatan yang terorganisir atau seperti apa, Bang? Ya, jadi kan kejahatan terorganisir itu kan bisa dilakukan secara perencanaan dengan skenario serbikian rupa untuk menutupi kejahatannya supaya tidak diketahui orang-orang lain. Dan ini bukan hanya soal terorganisirnya juga, tapi tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana. Nah, makanya kita sudah katakan dalam persidangan lalu bahwa pembunuhan berencana ini juga bisa termasuk dalam kategori tindak pidana lain yang ancamannya itu bisa terjadi pada saksi atau pelaku yang hendak membongkar kejahatan tersebut. Kalau menurut Anda sendiri, maknanya apa ketika penasihat hukum dari terdakwa Kuat Baruf ini justru menanyakan soal syarat justice kolaborator yang terkait dengan beberapa tindak pidana yang sebenarnya tidak bisa diberikan justice kolaborator ini dan meng-highlight terkait dengan kejahatan yang terorganisir? Ya, wajar saja ya, karena ini kan dakwaannya itu kan disertakan dengan pasal 55 KUHP. Tentu sebagai suatu pembelaan dari penasihat mereka, tentu mereka hendak membuktikan bahwa dakwaan jaksa itu sebenarnya tidak terbukti. Ini menurut saya sih mereka ya, Bu Giyasir ya? Betul. Apa saja bagi mereka untuk melakukan suatu pembela atau defense. Tapi kan dari fakta-fakta yang sudah terbuka di persidangan selama ini, kita sudah bisa melihat bagaimana peranan dari masing-masing pendakwa tersebut. Dan alat bukti apa yang mendukung kebenaran material dari perkara ini. Nanti selanjutnya silakan hakim menilai, Bu Giyasir. Hakim akan menilai berdasarkan dua alat bukti disertai keyakinan bahwa perisiwa pidana itu sudah terjadi dan terdakwa mana yang bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana, Bu Giyasir. Kalau menurut Anda, Richard Eliazer ini memenuhi syarat untuk menjadi jahsist kolaborator. Bukan dalam perlindungan LPSK, tapi sebagai penguak fakta. Jadi gini, secara objektif dengan dibukanya perasa tindak pidana lain dalam penjelasan pasal 5 Undang-Undang Berundang Saksir dan Korban, itu dimungkinkan. Dan sampai hari ini kan justru LPSK memberikan perlindungan tersebut kepada Eliazer, dipantau kondisinya, dipantau kesehariannya, dan sebagainya. Jadi ini membuktikan bahwa penjelasan pasal 5 dari sisi objektif itu sudah terpenuhi, dan juga syarat-syarat yang diperlukan, yang diatur dalam pasal 28-18 itu juga sudah dipenuhi oleh Eliazer dan penasihat hukumnya. Untuk memastikan status JC ini melekat pada Richard Eliazer. Dan bisa dipastikan juga, Bung Nyatia, bahwa konteksnya beda loh. Saksi pelaku ini adalah untuk memberikan perlindungan. Tapi dalam perkara yang saya ketahui dari informasi penasihat hukum, Eliazer ini justru merupakan orang yang katanya disuruh melakukan. Orang yang disuruh melakukan ini kan biasanya adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang sebenarnya itu tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki sengaja atau niat untuk melakukan pembunuhan. Dan ini nanti kita lihat bagaimana konteks dari perlindungan saksi dan korban ini berkaitan juga dengan penyertaan khususnya mengenai don't play hand. Atau ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana. Itu terkait dengan pasal koreksi kolosal, pasal 51 ya? Sekali, Bung Nyatia. Pasal 51 yang menyatakan bahwa kalau seandainya disuruh untuk melakukan tindak pidana, orang yang disuruh itu punya hak untuk tidak dipidana ya? Bukan disuruh, Bung Nyatia, tapi diperintah. Perintah ini memang karena ada suatu wewenang yang saya tatsirkan sebagai otorita. Dan perbuatan tersebut memang adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Tapi karena ada perintah tersebut sebagai suatu instruksi atau perintah, elemen melawan hukum dari perbuatan yang melawan hukum itu menjadi hapus. Dan kalau ada keraguan-raguan, apakah Richard Eliezer itu sebetulnya masih dalam kesempatan untuk bisa mengabaikan atau menolak atau mengabaikan perintah tersebut, nanti bisa dilihat dari sisi psikologisnya. Apakah betul dia berada dalam konflik yang membuat dia berada dalam dua pilihan, Bung Nyatia. Jadi menurut Anda, jika mengacu pada pasal 51 KUHP ini, Eliezer berpeluang untuk diringankan hukumannya oleh Majelis Hakim? Jadi gini, Bung Nyatia. Kalau rumusan pasal 51 itu dikatakan niat trakbar, tidak dipidana. Nah, bukan ringan loh. Saya, Bung Nyatia, kehadiran saya dalam perkara kemarin, penemulikan keterangan ahli untuk Eliezer, saya mengacu pada pasal 65 KUHP, Bung Nyatia. Di sana dikatakan bahwa tersangka dan terdakwa berhak untuk mengacukan saksi atau ahli yang menguntungkan. Saya sempat diprotes oleh rekan sejawab saya. Kok menguntungkan kesannya ahli itu nggak objektif loh? Tapi memang konteksnya bahasa KUHP itu memang ahli yang menguntungkan. Nanti biar Hakim yang melihat, yang menguji apakah betul pasal 51 ini bisa diterapkan untuk seorang Richard Eliezer. Baik, nanti ini bisa jadikan salah satu pertimbangan Hakim ya. Kemudian Bang Albert, yang juga menarik adalah dalam keterangan ahli tadi, menyatakan bahwa tidak semua orang yang berada di TKP itu bisa terlibat. Karena harus ada meeting of mind, kesepakatan bersama. Anda melihatnya seperti apa di antara Ferdi Sambo dan juga anak buahnya dalam kasus pembunuhan berencana ini? Kalau tadi soal Richard Eliezer, saya sudah menyampaikan bahwa itu konteksnya menyuruh lakukan. Nah yang barusan Bung Yasir tanyakan itu adalah turut serta melakukan atau meet the plan. Salah satu bersama dari penyertaan juga ya. Nah kalau misalkan tadi meeting of mind, itu maka saya bisa komentari seperti ini Bung Yasir. Meeting of mind itu memang ada semacam kesepakatan dan untuk melakukan suatu kerjasama, mewujudkan suatu delik, Bung Yasir. Tetapi itu sifatnya subjektif, Bung Yasir. Bagaimana dilihatnya sikap batin itu? Apakah para pelaku turut serta tersebut betul-betul memiliki sikap batin untuk melakukan suatu tindak pidana? Nah tetapi dari sisi objektif Bung Yasir, kita bisa melihat bahwa apakah ada kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut? Kalau tadi kan kesepakatan meeting of mind itu sebenarnya Bung Yasir. Tetapi secara objektif kita bisa lihat, ini bukan pendapat saya, ini pendapat dari Pompil, Lemir, dan Mulyatmo ya. Saya sebetulnya sedang membaca referensinya. Pertanyaannya secara objektif, apakah betul ada kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut Bung Yasir? Kalau Anda lihat dalam kasus pembunuhan berencana ini, lebih kepada kesepakatan bersama atau lebih kepada mengikuti perintah? Nah tadi kan saya sempat baca juga ya dari media ya, saya udah nggak tahu ikuti juga, tapi saya sempat baca di Kompas ID ya, kebetulan saya langganan Kompas ID, itu katanya ada tindakan dari salah satu pelaku yang dia menutup pintu, menutup golden, dan sebagainya. Nah ini nanti akan dilihat hakim secara objektif, dan secara subjektif juga, apakah itu sebenarnya merupakan kerjasama dalam merumuskan satu delik Bung Yasir. Karena begini Bung Yasir, gue harus sampaikan ada tiga kemungkinan dalam media flayan atau turut serta melakukan. Yang pertama adalah, semua pelaku turut serta itu semuanya memenuhi rumusan tindak bidana. Yang kedua, hanya salah satu saja dari pelaku peserta yang memenuhi rumusan tindak bidana. Dan yang ketiga Bung Yasir, semua peserta pelaku tidak memenuhi rumusan delik, tapi bersama-sama mewujudkan delik tersebut Bung Yasir. Nah nanti kita lihat nih, bagaimana kebijaksanaan dan kearifan hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran material. Kalau tadi mengatakan ya, ada meeting of mind, ketepakatan, itu kan sesuatu yang sifatnya abstrak, sesuatu yang sifatnya subjektif. Menternya itu harus dilihat dari secara psikologisnya Bung Yasir. Tetapi secara objektif, kita akan melihat apakah ada kerjasama nyata untuk mewujudkan delik tersebut Bung Yasir. Ini yang nantinya akan dibuktikan ya, kalau seandainya dari pihak penasihat hukum dari Terdakwa, mereka harus membuktikan bahwa tidak ada meeting of mind di situ, tidak ada kesepakatan bersama, dan pun sebaliknya dari Jaksa ya harus membuktikan bahwa memang ini adalah dakwaan 340, pembunuhan berencana, begitu ya? Ya betul Bung Yasir, jadi kami menyampaikan bahwa kalau konteks meeting of mind itu sifatnya subjektif. Sifatnya siapa yang bisa menguji, bisa mengetahui, harus dibuktikan juga dengan alat bukti yang lain. Nah ini yang menarik juga, ketika dikatakan subjektif, kemudian ini harus dibuktikan, apakah ini berkaitan dengan sejumlah ahli yang dihadirkan, ada ahli psikologi forensik, ada ahli psikologi, sehingga menguatkan hakim, mana yang sebenarnya lebih mendominasi ya? Apakah ini memang kesepakatan bersama, diberencanakan begitu, atau atas perintah ya? Ya, jadi perlu dibedakan menghasil kalau konteks meeting of mind itu dia adalah disuruh lakukan. Salah satu bentuk dari turut serta. Yang tadi barusan Bung Yasir tanyakan adalah turut serta melakukan. Nah tadi kan saya sampaikan secara subjektif betul apakah ada meeting of mind. Tetapi secara objektif nanti hakim akan melihat apakah ada suatu kerjasama nyata di antara para pelaku peserta itu untuk sama-sama merumuskan atau mewujudkan suatu delik tersebut. Terakhir, Bang, besok itu terdakwa dari Sambo dan juga Putri akan menghadirkan ahli meringankan. Menurut Anda, hal apa lagi yang ingin dikuat terkait dengan hal-hal yang meringankan untuk terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati? Ya, saya nggak mau mendahului para penasihat sepuluhnya yang mengajukan ahli ya. Nah, silakan saja mengajukan ahli, tetapi mungkin saja konstruksinya adalah bagaimana mereka hendak membuktikan bahwa tidak ada turut serta dalam perkara ini. Kurang lebih seperti itu sih kalau yang saya duga ya, yang saya asumsikan. Tapi sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk mendahuli penasihat hukum dari para terdakwa. Silakan saja mengajukan semua pembelaan-pembelaan dan alat bukti yang bisa menguntungkan. Ini karena bahasa mempulihah itu menguntungkan, bukan meringankan ya. Itu silakan saya nanti biarkan hakim menilai. Dan sampaikan juga, hakim itu akan melihat bagaimana kualitas dari alat bukti, bukan sekedar kuantitas. Baik, biarkan hakim menilai, nanti hakim akan melihat bagaimana kualitas maupun kuantitas dari alat bukti yang dihadirkan ya. Terima kasih, Bang Albert Aris, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang.